Halo selamat pagi rekan-rekan, kali ini saya akan membagikan aktivitas saya Ini aktivitasnya kita akan pengecekan setiap hari, yaitu pengecekan tegangan listrik di mall Setiap harinya di cek, ini ada dalam ruangan, ruangan ini di dalam ruangan terdapat genset, travel sama upikel dan lain-lain Oke kita akan Ini ruangannya Disini ada publikalnya, ada travel, ada 3 buah travel sebesar 3000 kph Nah ini sebagai rutinitas saya setiap hari, kita akan pengecekan tegangan arus listrik, yaitu pengecekannya tiap hari Dari pengecekan voltase, pengecekan amper, dan meteran listriknya disini tempat pengecekannya Oke saya akan pengecekan duluan, menggunakan tangan amper ini, dan nanti hasilnya kita akan catat di dalam buku ini Oke saya akan pengecekan dulu, nanti setelah pengecekan baru saya akan kasih penjelasan bagaimana cara pengecekan amper dan voltase di dalam panel ini Ada terdapat 3 buah panel ya, satu disana, ini nomor 2, dan nomor 3 disini Ini tegangan untuk supply ke mall dari sini, jadi tiap hari itu apa fungsinya pengecekan voltase disini sama amper Agar kita bisa mengetahui tegangan 3 pas itu, apakah berkurang atau melonjak naik, itu harus dicek lah Kalau misal berkurang atau lebih dari 400 atau berkurang dari 380 Berarti itu harus dilaporkan ke pihak PLN, atau mungkin ada busbarnya yang kotor Itu fungsinya pengecekan harus tegangan setiap hari Oke ikuti terus videonya, saya akan pengecekan terlebih dahulu Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!